Laga panas tersaji, kalah Pelindo FC Jakarta menjamu tim kancil BBK Pontianak dalam lanjutan laga Liga Fusal Profesional. Bertindak sebagai tuan rumah, Pelindo FC sempat unggul cepat 2 gol di babak pertama akibat kelengahan pemain kancil BBK. Tertinggal 2 gol, Coach Wahyu Kocoy bereaksi cepat dengan mengubah taktik. Hasilnya, kancil sempat mengembalikan keadaan dan menutup babak pertama dengan skor 3-2. Tensi tinggi kembali terjadi di babak kedua, kedua tim bermain saling serang. Kancil pun sempat unggul 4-3, namun petaka terjadi mendekati ujung laga. Kancil dihukum second penalty akibat akumulasi pelanggaran. Pelindo FC pun menyeimbangkan kedudukan menjadi 4-4. Skor imbang tersebut pun bertahan hingga laga usai. Hasil kita memang sering melawan Pelindo, 4 sama. Ada beberapa poin penting yang memang jadi catatan kita, terutama kondisi kita tertinggal. Tapi para pemain berjuang keras untuk bangkit dan kita bisa sempat lebih 3-2 hingga akhirnya di babak kedua. Kondisi berubah tiga sama dan kita sempat tunggu lagi 4-3. Mudah-mudahan kancil bisa baik lagi untuk pertandingan selanjutnya dan bisa mencapai poin yang maksimal. Hasil seri tersebut memaksa kancil turun ke posisi 5 klasmen sementara dengan 11 poin. Sementara Pelindo FC harus puas bertengger satu peringkat di bawah kancil dengan 11 poin. Tim Liputan Kompas TV